selamat menikmati jumpa lagi kita di program kesayangan kita live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama Al-Ustadz, Dr. Sufyan Baswedan, Hafizahullah Ta'ala dan tentu saja pemirsa semua dan pendengar radio bisa ikutan partisipasi menanyakan segala macam unek-uneknya atau keingin tahuannya seputar mengenai bagaimana sih agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dan bisa mengikuti itiba dalam ibadahnya, kesehariannya, atau kebiasaannya nah seperti itulah untuk itu perlu saya beritahukan supaya bisa ikutan di sini program ini yaitu dengan telepon tentunya di 021-212-32333 nah insya Allah sudah tertera di layar ya baiklah radio yang relay anggota RTVC adalah radio Hang FM Batam radio Al-Hikmah Banyuwangi radio Tuah FM Riau radio Amuba Pangkal Pinang nah demikianlah radio yang relay semoga pendengar radio tersebut dapat mendengar jelas suara kami yang ada di studio Jakarta dan studio Solo baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kayak pahal luka Ustaz Alhamdulillah sehat Ustaz sehat sehat Alhamdulillah sehat saat ini sehat barang mahal ya Ustaz ya betul sehat barang mahal nasihatnya Ustaz untuk pemirsa dan pendengar radio Ustaz supaya kita bisa dapat ilmunya lah ya munggu Ustaz baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh para pemirsa Fatwa TV dalam acara dialog interaktif pada sore hari ini Alhamdulillah kembali Allah curahkan nikmatnya kepada kita untuk bisa bersuah melalui layar kaca ya dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah SAW dan seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa acara ini akan mengacu kepada Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala masih dalam bab yang pertama dari Kitabul Jami' yaitu Babul Adab hadith yang kedua adalah hadith yang diribatkan oleh sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW bersabda Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa faukokum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matullahi alaikum mutafakun alih artinya adalah lihatlah pada orang-orang yang ada di bawah kalian dalam hal dunia dalam hal rezeki yang mereka dapatkan di dunia kondisi perekonomian mereka kesehatan mereka dan lain sebagainya pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal duniawi kita disuruh melihat kepada yang di bawahnya kita dan jangan kita melihat kepada yang di atas kita dalam hal dunia alasannya apa? Nabi Jelaskan li'an nadalika fahuwa ajdar karena dengan kita melihat kepada yang di bawah kita itu akan menjadikan kita lebih menghargai ni'mat Allah yang sudah ada pada kita dan belum ada pada orang lain sebaliknya kalau kita melihat kepada yang di atas kita terus ah fulan sudah punya rumah saya kan belum punya rumah sama-sama rumah coba lihat sama orang yang rumah aja gak punya maksudnya dia gak punya rumah milik misalnya tapi dia masih ngontrak lihat sama orang yang gelandangan coba tidur di kolong jembatan di emperan toko Alhamdulillah kita masih ada tempat tinggal sama-sama ngontrak lihat dengan orang yang rumahnya jauh lebih sempit dari kita jadi hal-hal seperti ini Nabi S.A.W. menyuruh kita untuk membandingkan dengan yang di bawah kita dalam hal dunia sekali lagi agar kita lebih menghargai ni'mat Allah S.W.T dan tidak sampai terlontar melalui kata-kata kita hal-hal yang sifatnya tidak menghargai ni'mat Allah atau menganggap remeh ni'mat Allah S.W.T dan dengan mengamalkan hadith ini kita akan memiliki ketenangan hati dan itu ni'mat yang luar biasa para pemirsa orang yang diberi tumakninatul qalb hatinya tenang lihat orang lain punya mobil baru punya rumah megah tenang kita gak ada rasa cemburu gak ada rasa iri gak ada rasa dengki tidak disiksa oleh ambisinya untuk mengejar dunia itu kan luar biasa nikmatnya coba bayangkan kalau ada orang kaya tapi ambisinya gak pernah ada abisnya tiap kali dia mendapatkan sesuatu pasti ada orang yang punya lebih dari dia pasti ya pasti ada dan dia lihat orang itu pulang lebih dari saya dia akan berusaha untuk menyaingi dan ketika dia mendapatkan masih ada juga orang yang dapat lebih dari dia terus capek gak akan ada puasnya orang yang seperti itu ya Nabi SAW dalam hadis ini juga mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat qana'ah dan rido terhadap apa yang sudah dibagikan oleh Allah SWT karena apa yang Allah bagikan itu adalah yang sesuai dengan kemaslahatan kita sebenarnya cuma kita ini kadang-kadang karena kurangnya iman kita terhadap sifat adilnya Allah terhadap sifat kasih sayangnya Allah dan besarnya pengaruh pengaruh materialism sehingga apa-apa kita ukur dengan materi keberhasilan ukurannya materi suksesan ukurannya materi penghasilan besar-kecil ukurannya materi kaya miskin ukurannya materi nah Nabi disini ngajarin kita untuk menggunakan kacamata lain kacamata kona'ah kacamata rilo dan itulah kebahagiaan orang hidup di dunia itu kemana kala dia rilo kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terus menuntut makanya Nabi mengatakan kaya yang sebenarnya itu apa sih kaya itu bukan duit banyak materi melimpah perabotan aset bergudang-gudang bukan jadi patokannya bukan banyaknya materi kata Nabi kaya yang betul-betul kaya adalah kaya secara jiwa hatinya itu kaya dia merasa cukup saya sudah berlebih disini makanya dia akan enak hidupnya tenang coba orang kaya tapi gak pernah merasa puas kan tersiksa dia dia fakir sebetulnya fakir jiwanya kemudian kalau kaitannya dengan prestasi ketaatan amal soleh bagaimana jangan amalkan hadith ini justru amalkan hadith yang lain amalkan ayat Al-Quran berlomba-lomba kalau berlomba-lomba kita melihat orang di belakang atau melihat orang di depan kita melihat yang di depan kan oh masih ada pulang di depan saya harus kalahkan dia itu dalam hal apa mencari ampunan Allah dan mengejar jannah tapi kalau dunia lihat yang di belakang jadi ngamalkan hadith itu juga harus pakai ilmu hadith ini berlaku untuk masalah duniawi kalau masalah akhirat jangan amalkan hadith ini amalkan ayat Al-Quran atau hadith-hadith lain yang sifatnya anjuran untuk menjadi yang terdepan dalam hal kebajikan dalam ayat Al-Quran misalnya ada dalam hadith misalnya ad-dalu misalnya Nabi SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajruman amila bihi mimba'dih siapa yang memperakarsai suatu amalan yang mulia dalam Islam maka dia mendapatkan pahalanya dia sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya kalau mengikuti kan pasti di belakang ya kan setelah dia artinya dia disuruh menjadi pemerakarsah dalam hal-hal yang sifatnya baik ya dahuluilah sebelum datangnya fitnah-fitnah yang kegelapannya itu menyelimuti seperti gelapnya malam kalian dahului itu dengan amal-amal soleh jadi dalam hal amal itu kita suruh terdepan ada pun dalam hal dunia kita disuruh melihat kepada yang di bawah kita agar kita bisa lebih kona'ah dan bersyukur itu kira-kira beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadithnya Abu Hurairah yang mutafakun alih inina'am barakallahu fikum masya'allah barakallahu fikum ustad masya'allah ya seperti itu pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio nasihat dari dokter Sufyan Baspedan Hafizahullah Ta'ala baiklah ustad bagaimana kalau kita masuk pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ustad di rumah di rumah adik ipar ini banyak sekali foto-foto yang dipajang baik di meja maupun yang di dinding terkait hadith mengenai larangan memajang gambar karena malaikat enggan masuk apakah anak boleh menutup atau menurunkan semua foto-foto tersebut apakah harus bertanya ke adik ipar dulu sebetulnya bagaimana ini apa aturan dengan menurunkan pajangan-pajangan ini mohon gak ustad jawabannya tayyip barakallah ufik memang betul aturannya seperti itu la tadhulul malaikat baitan fihi kalbun wala surah malaikat-malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang disitu ada gambar-gambar makhluk bernyawanya dan ada atau ada anjingnya dan ada gambar makhluk bernyawanya kalau malaikat rahmat tidak masuk maka yang masuk adalah setan oleh karena itu harusnya gambar-gambar itu ditutup bagian wajahnya nah tapi kan pertanyaannya dia ini bukan berada di rumah miliknya dia sendiri rumah milik orang lain nah adik ipar adik ipar maka nasihatin saja dulu dinasihatin dan minta izin agar gambarnya misalnya ditutup bagian wajahnya atau diturunkan agar rumahnya ini menjadi lebih berkah dimasukin oleh malaikat yang membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik insya Allah tapi kalau dia ini sifatnya ngontrak ngontrak rumah milik adik iparnya maka dia berhak untuk menurunkan gambar-gambar itu tanpa minta izin karena pada dasarnya orang yang ngontrak itu dia memiliki manfaat dari rumah yang dia kontrak tapi kalau dia sekedar numpang maka dia tidak memiliki manfaatnya manfaat untuk rumah ini tidak menjadi milik dia dia hanya berhak untuk memanfaatkan tapi tidak memiliki manfaat ada sedikit perbedaan memang yang antara orang yang minjem rumah dengan orang yang ngontrak rumah kalau dia sudah minta izin tidak diizinkan ya sudah itu bukan hak dia untuk menurunkan yang penting sudah nasihati ya ya yang penting dia sudah nasihati ini ada penelpon masuk kita tanggapi ya boleh Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV ya Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Masya Allah dari ibu siapa dimana bu Mbak Allah Sumatera Barat Sumatera Barat ya bu ya Baiklah silahkan ada yang ingin ditanyakan bu Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barat Ustaz saya ini memberikan penyakit kulit gitu lantas ibu silahkan tapi saya kan orang yang tidak berada gitu kan jadi saya obatnya pakai obat alami aja gitu lantas silahkan terus kadang saya merasa sedih gitu saya itu kembali lagi kembali lagi karena kata dokter tidak pernah bisa sembuh gitu karena di dalam tubuh itu sudah ada kelainan gitu katanya kalau alergi gitu ya lanjut kadang saya merasa sedih kayak kayak saya ini tidak punya kelebihan gitu dipending teman-teman saya yang kerempuan gitu merasa banyak kelebihan sedangkan saya penuh dengan kekurangan seperti ini bagaimana Ustaz kadang saya merasa Allah itu tidak adil gitu kadang kadang merasa apa saya merasa Allah itu saya merasa hidup saya itu terasa sulit gitu sudah sudah orang lain gitu ya saya jawab ya baik Ibu Ibu di Sumatera Barat sudah cukup akan dijawab Ustaz boleh ya sekarang ya ya baiklah terima kasih Ibu atas teleponnya Assalamualaikum silahkan Ustaz Barakallahu Fik Ibu penanyaan dari Sumatera Barat yang perlu Ibu ketahui ada yang lebih parah kok dari Ibu cuman Ibu nggak tahu aja orangnya siapa saya bisa kasih tahu siapa orangnya beliau adalah Nabi Ayyub Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam ya Nabi Ayyub itu diuji oleh Allah swanahu wa ta'ala dengan penyakit yang menyerang sekujur tubuhnya ya sekujur tubuhnya sakit semua dan penyakitnya juga penyakit kulit maupun yang lain hingga yang dua organ tubuh yang selamat dari sakit itu cuma lisan beliau dan hatinya beliau tapi apa kata Allah swanahu wa ta'ala wazkur abdlana Ayyub idh nada rabbahu anni masani syaitanu bidhur wa'adhab ingatlah kisahnya hamba kami Ayyub alaihissalatu wassalam ketika dia menyeru Tuhannya Ya Allah sesungguhnya syaitan telah menyebabkan aku ini terkena berbagai macam mazharat dan adab ini merupakan adab tingkat tinggi beliau tidak menyalahkan Allah walaupun semua takdir itu dari Allah swanahu wa ta'ala akan tetapi mimbabil adab dalam rangka bersopan santun kepada Allah dalam doanya dia tidak mengatakan Ya Allah engkau telah mengujiku dengan berbagai macam kemalorotan tidak begitu walaupun semua itu datangnya dari Allah swanahu wa ta'ala hanya saja ketika seseorang itu ingin berdoa maka adabnya adalah menyebutkan atau menisbatkan yang baik-baik saja kepada Allah swanahu wa ta'ala Nabi SAW selamatkan wasyarru laysa ilaik syarr kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu secara langsung Ya Allah karena menisbatkan kejahatan secara langsung maksudnya sesuatu yang buruk itu secara langsung kepada Allah itu berarti tidak bersifat atau tidak melakukan tidak sesuai dengan adab ta'ib jadi kalau ada diantara kita yang merasa kita ini tidak punya kelebihan salah iman itu sudah kelebihan luar biasa iman yang Allah takdirkan kita ini memilikinya sampai saat ini paling tidak ya yang mudah-mudahan seterusnya sampai kita dipanggil oleh Allah ini adalah kelebihan yang luar biasa tidak ada tidak bisa kita nilai dengan apapun kalau masalah susah ujian sakit jangan orang Islam orang kafir pun juga mengalami hal itu ya orang kafir itu mengalami hal itu silahkan cari kisah manusia paling sial di dunia ada kok dulu waktu saya SMP saya pernah baca di majalah Raja Sial Fulan namanya kalau tidak salah Nelhil Raja Sial dibilang Raja Sial karena apa beruntun dia musibahnya kena dari kecil ala kulli hal seorang mu'min itu kelebihannya adalah pada imannya Allah SWT menceritakan kalau kalian wahai para sahabat Nabi merasakan perihnya luka-luka di sekujur tubuh kalian akibat perang maka orang-orang kafir musuh kalian pun juga merasakan perih sama bedanya apa bedanya kalian ini punya harapan kepada Allah saat mereka yang kafir tidak punya harapan Antum mesti tanya ustad saya bukan membandingkan dengan orang kafir saya membandingkan dengan sama muslim Toyib Antum tahu dari mana kalau mereka yang sepintas nampaknya di mata kita itu tidak mengalami musibah tidak diberi ujian oleh Allah tahu dari mana kita kan ujian itu beda-beda ada yang diuji kesehatannya ada yang diuji rumah tangganya ada yang diuji akalnya ada orang fisiknya menarik tapi akalnya lemah ada yang diuji dengan pekerjaannya macam-macam ujian itu dan boleh jadi dia tidak diuji dengan sesuatu yang tidak enak justru dia diuji dengan yang sebaliknya yang enak-enak karena nikmat itu ujian musibah juga ujian Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika beliau mendapatkan nikmat dari Allah beliau mengatakan apa hadha min fadli rabbi liya beluwani a'ashkur am akfur ini dari karunia rabku semuanya ini dari karunia Allah swt nikmat-nikmat ini kuda-kuda bersayap yang indah kemudian kudanya diganti oleh Allah dengan angin bayangkan kendaraannya angin keren banget kan orang punya kendaraan angin sekali bertiup di pagi hari kecepatannya sama dengan perjalanan kuda satu bulan di pagi tok itu sama dengan satu bulan naik kuda nanti dia berhembus lagi di sore harinya sama dengan perjalanan kuda satu hari jadi sekali berhembus sepagian sampai sore itu sama dengan dua bulan perjalanan ditundukkan untuk Nabiullah Sulaiman tentara dari jin manusia dan burung dia bisa memahami bahasanya burung jin-jin taat sama dia setan pun jadi pekerjanya Nabi Sulaiman kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi apa kata Nabi Sulaiman ini untuk mengujiku saya ini bersyukur ataukah saya justru ingkar jadi jangan dikira orang yang dapat nikmat itu tidak diuji diuji oleh Allah dan boleh jadi ujian orang yang mendapat nikmat itu lebih berat daripada orang yang dapat musibah kita tidak tahu yang jelas itu semua sudah Allah skenario Allah rencanakan dan semuanya adalah pintu-pintu kebaikan bagi kita asalkan kita bisa menikapinya dengan iman makanya Nabi dalam hadis yang diriwati oleh Muslim mengatakan alangkah ajaibnya keadaan seorang mu'min dimana keadaannya itu semuanya baik buat dia dan itu tidak akan dialami kecuali oleh seorang mu'min sekali lagi hanya oleh seorang mu'min kalau dia sedang mendapat yang enak-enak dia bersyukur itu lebih baik buat dia dan kalau dia sedang mendapatkan yang gak enak-enak sakit kurang duit dan lain-lain dia sabar sabar caranya bagaimana ini penutup ya sabar caranya adalah lisan kita kita kendalikan jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menafikan kesabaran misal ya Allah kenapa saya gak uji dengan penyakit ini subhanallah lu kan kita punya Allah terserah Allah Allah maafkan kita kan Allah maafkan kita terserah Allah kita punya Allah kita ini bukan milik kita kita ini miliknya Allah Allah mau kasih umur kita sehari mau kasih umur kita setahun mau kasih sakit terserah Allah kita punya hanya Allah bukan punya kita Yang kedua Hati kita juga harus kita kendalikan Boleh, kita sedih boleh Nangis boleh, tapi jangan Merasa jengkel terhadap keputusan Allah Jangan merasa Tidak mau menerima Takdir Allah, jangan Karena takdirnya gak akan Hilang Udah kena, udah Mau marah, mau apa tetap udah kena kan Apa coba manfaatnya orang jengkel Musibahnya gak hilang Dosa dia tambah Kan rugi Iya gak Yang ketiga Gerakan-gerakan Anggota tubuh kita juga kita kendalikan Jangan sampai melakukan hal-hal yang Menafikan kesadaran Intinya begitu Masya Allah Atas nasihatnya, semoga ibu Di Sumatera Barat bisa mendapatkan Manfaat dari penjelasan Ustadz Baik, ini sudah masuk penelpon baru Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Ya, dari Bapak siapa dimana? Bapak Yasin di Jember Yasin Bapak Yasin di Jember Silahkan Pak Yasin Mau tanya Ustadz Apakah orang yang berbuat Kesirikan yang besar itu Yang dikategorikan sampai keluar dari Islam itu Nanti di akhirat Tidak punya iman Padahal dia itu kan Solat Misalnya solat Solat itu kan ada dua sahadat Gitu Pak Ustadz Itu kan nanti di akhirat Di apa namanya Keimanannya itu langsung Ditiadakan atau ditolak Karena dia melakukan Kesirikan besar Tetapi dia itu kan Melakukan solat Dan setiap solat itu Ada kalimat sahadat Dua kalimat sahadat gitu Ustadz Saya mau tanya Mohon penjelasannya Ustadz Iya Seperti itu Pak Yasin Ustadz dapat gambarannya Ustadz Pertanyaannya Iya Iya dapat Alhamdulillah Pak Yasin Ditunggu jawabannya Pak ya Terima kasih atas partisipasinya Silahkan Ustadz Barak Allah Fik kepada Pak Yasin Jadi kita harus fahami dulu Konsep iman dan kufur Kufur itu lawannya dari iman Kufur itu bisa terjadi Karena syirik Bisa karena nifat akbar Bisa karena Macem-macem ya Baik sifatnya Keyakinan Yang mengantarkan Benda kekafiran Atau ucapan Lisan Atau perbuatan Sebagaimana iman Itu juga terdiri dari Keyakinan Ucapan dan perbuatan Maka yang membatalkan iman Bentuknya juga ada Tiga macam Keyakinan saja Kadang bisa Walaupun Lisan dan perbuatan Itu tidak begitu Contohnya orang munafik Orang munafik itu Lisannya mu'min gak? Mu'min Perbuatannya mu'min gak? Mu'min Keyakinannya yang kafir Dia secara lisan Dia mengatakan Ida ja'akal munafikun Kalu Nashadu Inna gala Rasulullah Ayat pertama Al-Munafikun Allah mengatakan Kenapa? Kalau orang-orang munafik itu Datang kepadamu Wahai Rasulullah Apa kata mereka? Kami bersaksi Sesungguhnya Engkau benar-benar Rasulullah Wallahu Ya'alamu Inna kala Rasuluh Wallahu Yashadu Innal munafikin Al-Kadhibun Allah tahu Kalau engkau adalah Rasulullah Dan Allah juga bersaksi Sesungguhnya orang-orang munafik ini Bohong dengan kesaksiannya itu Mereka Solat gak? Solat Solat Sebab Bila orang munafik zaman Nabi Gak solat? Solat mereka Di surat Al-Nisa Atau surat Al-Ma'idah Saya lupa Innal munafikina Yukhadi'un Allah Wahuwa khadi'uhum Sesungguhnya orang-orang munafik itu Selalu berusaha untuk mengelabui Allah Untuk menipu Allah Pura-pura aja di hadapan Allah Mereka Pura-pura sholat Mereka Pura-pura berangkat ke medan jihad Walaupun akhirnya pulang lagi Mereka ingin menipu Allah Dan menipu kaum muslimin Wahuwa khadi'uhum Padahal sesungguhnya Yang terjadi adalah Allah sedang memperdaya mereka Wa'idha kamu Ila sholati Lanjutan ayatnya ya Kalau mereka itu berdiri Untuk sholat Jadi mereka sholat gak? Sholat Kamu ku salah Mereka berdiri sambil males-malesan Kenapa? Yura'unan nas Cuman cari muka aja Setor muka aja Mereka itu ke masjidnya Wala yadkurun Allah Ila qalina Dan mereka gak mengingat Allah Kecuali sedikit saja Jadi sekedar sholat Itu tidak menjamin Seseorang itu Tetap muslim Karena orang munafik pun sholat Ya sekedar mengucap syahadat Gak jaminan Orang munafik juga bersyahadat Oleh karena itu Kita harus pahami konsep iman Sesuai dengan Pemahaman ahlu sunnah Wal jamaah Jangan memahaman firqoh yang lain Karena kalau firqoh lain Mereka mendefinisikan imannya Udah keliru Iman itu atas dik Cukup mempercayain aja Udah cukup Terus kalau dia berbuat Amalan-amalan yang Bener-bener nabrak Tentang iman gimana? Gak ada masalah Selagi dia masih percaya Nah itu akidah balti lah Jadi jawabannya insyaallah Perbuatan syirik Itu harus taubat Taubat itu caranya apa? Tiga rukun taubat Harus dipenuhi Pertama penyesalan Penyesalan itu artinya Dia bener-bener merasa Sedih Kenapa kok dia sampai terjerumus Dalam perbuatan ini? Dia nyesel Betul-betul nyesel Nabi mengatakan Penyesalan itulah taubat Yang kedua Dia harus Dia harus hentikan Dosa syiriknya Kalau dia gak berhenti Dari melakukan perbuatan Masuk kategori syirik akbar Dia belum bertawabat namanya Walaupun dia salat tiap hari Musayilamah Al-Kadzab Itu juga salat Orang-orang yang ngaku Nabi palsu Itu banyak diantara mereka Salat Dan itu tidak Tidak ada Manfaatnya sedikitpun Selagi dia masih Mengucapkan Atau mengklaim dirinya Sebagian Nabi Abu Bakar Al-Siddiq Tetap memerangi Orang-orang yang menolak Membayar zakat Walaupun mereka bersyahadat Dan mereka salat Dihalalkan darahnya Oleh Abu Bakar Dan itu menjadi Ijmahnya para sahabat Jadi kita harus faham Ada kalanya Seseorang itu Imannya batal Bukan karena dia Tidak sholat Bukan karena dia Tidak mengucap sahadat Tapi karena ada Keyakinan yang itu Membatalkan iman Orang yang menolak Mengingkari Salah satu dari Rukun iman Batal dia Nabi SAW Mengabarkan tentang Orang-orang yang Tidak mau percaya Sama takdir Sebagai orang-orang yang Walau anfaqah Ahaduhum Mithla uhudin Zahaban Ya Lay maqabilahullahu Minhu hatayu Minna bilqadar Seandainya Ada diantara mereka Menginfakkan Mas sebesar gunung Uhud Fisa bilillah Allah tidak akan terima Sampai dia Beriman dulu Sama takdir Jadi itu Konsep keimanan Kita harus paham dulu Taubat Syaratnya menyesal Meninggalkan dosa Dan yang ketiga Ada tekat Untuk tidak mengulangi lagi Kalau sudah begitu Maka Allah Akan menerima Taubatnya Ya Walaupun itu Dari dosa syirik Asalkan ketiga syaratnya Dipenuhi Maka Allah Akan terima Taubat dia Nah Wallahu'ala Masya Allah Jazakallah Khairan Ustaz Atas jawabannya Semoga tadi Bapak Yasin Di Jember Dapat mengambil manfaat Dari penjelasan Ustaz Sufian Basbedan Baiklah Ini sudah ada Penelepon masuk Sepertinya Kita angkat ya Ustaz ya Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Dari Bapak siapa Dimana? Di Sukabumi Waalaikumsalam Sukabumi Bapak siapa namanya? Dari Bapak Jafar Sukabumi Bapak Jakarta Sukabumi ya Silahkan Pak Bapak Jafar Sukabumi Sekarang Oh iya Pak Televisinya Bisa dikecilkan dulu Televisi Suara Televisi Volume Televisinya Bisa dikecilkan dulu Ya 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 Nah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Silahkan Pak Tanya Ustaz Ya silahkan Ini mengenai Salawat Maria Gitu ya Ini Ini menjadi Perbincangan Di antara Ulama Ada ulama Yang menyebutkan Bahwa Selawat Maria Ini Mengandung Kesirika Ada juga Yang Itu Katanya Mendekatkan Kesurga Ini Bagaimana Pak Ustaz Saya jadi Pusing Juga Ini Ya ya Sebentar Pak Jangan ditutup dulu ya Ini Bapak Masyarakat ini Sudah Sudah Menjadi Kebiasaan Gitu Mengemalkan Salawat Maria Ini Demikian Pak Ustaz Assalamualaikum Terima kasih Eh Sebentar Jangan ditutup dulu Pak Assalamualaikum Pak Masih tersambung Masihkah tersambung Ya Masih Nah Ditunggu Ustaz Saya ingin Bapak Masih Ya Masih tersambung Salawat Nariah Seperti apa Lafadnya Coba Pak Pak Tolong Televisinya Dikecilkan lagi Pak Dikecilkan lagi Televisinya Dikecilkan lagi Pak Dengarkan Ustaz Dari telepon aja Ya 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 Pak Coba dibacakan Pak Saya juga Kurang Kurang Hapal Gitu Cuma Orang-orang Itu Banyak Yang 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 Mendawamkan Gitu Lewat Maria Ada Semacam Perkumpulan Gitu Saya sendiri Nggak ikutan Gitu Jadi Nggak Kurang Hapal Baik Kalau begitu Saya akan Tanya Sama Google Pak Terpaksa Pak Jadi Saya cari dulu ya Ya Dia disebutkan Allah Perbuatan Perbuatan Yang beliau Tidak bisa Melakukan Dan Hanya Allah Yang bisa Melakukan Apa itu Artinya Artinya Apa Ya Allah Curahkan Salawat Yang sempurna Dan salam Yang Kepada Jujuran kami Sayyidina Muhammad Yang Dengannya Dengan Muhammad Sayyidina kami Apa Jujuran kami Ini Semua Keruotan Keruotan Akan Terurai Musibah Musibah Besar Menjadi Selesai Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Watuqva Bihil Hawa'id Semua Hajat Hajat Akan Terlaksana Dengan Rasulullah Sallallahu Watuqna'lu Bihil Rawa'id Dan Semua Keinginan Keinginan Akan Tercapai Bihi Lagi-lagi Mengatakan Dengan Bihi Kalau Bihi Berarti Dia kembali Kepada Rasul Nah Ini Artinya Apa yang Sisa Untuk Allah Coba Ya Meng Mengurai Semua Rasulullah Menyingkap Semua Musibah Musibah Besar Rasulullah Menunaikan Semua Hajat Rasulullah Mencapaikan Semua Keinginan Rasulullah Terus Buat Apa Allah Sama Rasulullah Dengan Allah Subhanahu Nariya Itu Ya Mungkin Subhanallah Sesuai Dengan Namanya Nar Bukannya Dia menyeramkan Nar Tapi Justru Wali Yadzubillah Berpotensi Untuk Menghantarkan Orang Membacanya Kepada Neraka Wali Yadzubillah Karena Apa Saya Akan Menerjemahkan Sesuai Dengan Kaedah Bahasa Arab Kalau Ada Orang Yang Tidak Paham Membaca Hal-hal Seperti Ini Ya Mudah-mudahan Dia Dimaafkan Oleh Allah Tapi Yang Jajj Gakkan Ada Pahalanya Sama Sekali Karena Itu Bidah Semua Bidah Itu Kesesatan Ini Siapa Yang Merumuskan Kata-kata Ini Gak Ada Bukan Nabi Sallallahu Bukan Sahabat Nabi Kalau Ada Ulama Saya Gak Tahu Ulama Itu Menurut Siapa Dia Gepulama Karena Orang Orang Yang Tidak Berada Diatas Jalurnya Ahlus Sunnah Mereka Juga Punya Ulama Orang Khawarij Punya Ulama Orang Syiah Punya Ulama Orang Pengikut Tarekat-tarekat Sufi Juga Punya Ulama Ya tentu Pasti Mereka Akan Mengklaim Ajaran Mereka Itu adalah Ajaran Yang Diamalkan Oleh Para Ulama Cuman Ulamanya Mereka Bukan Ulamanya Ahlus Sunnah Wal Jemaah Jadi Kalau Antum Ingin Mendapatkan Fadilah Salawat Amalkan Salawat Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Salawat Yang Antum Baca Ketika Salat Itulah Salawat Yang Terbaik Salawat Al-Ibrahimiyah Silahkan Ditambahkan Sayyidina Kalau Di luar Salat Di dalam Salat Jangan Pakai Sayyidina Karena Nabi S.A.W. Tidak Mengajarkan Untuk Menyebutkan Kata Sayyidina Dalam Bacaan Salat Nah Atas Nasihatnya Dan Ilmunya Yang Sudah Disharing Kepada Kami Semua Di sini Bapak Tadi Yang Disukabumi Semoga Dapat Mengambil Manfaatnya Dari Apa Yang Sudah Dijelaskan Baiklah Ustaz Ini Sudah Ada Penelpon Baru Kita Tanggapi Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Siapa Nama Ibu Dan Dimana Rusmini Dari Pacitan Dari Pacitan Ibu Siapa Rusmini Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Saya mau Pertanya Tentang Ini Menjelang Puasa Kalau Biasanya Itu Puasa Senin Kemis Apakah Di hari-hari Mendekat Bulan Puasa Ini Bisa Melaksanakan Puasa Terus Yang kedua Kita Kalau Mendapatkan Musibah Dari Allah Itu Harus Bersabar Terutama Kalau ada Keluarga Yang Diambil Allah Meninggal Dunia Katanya Menurut Apa ya Buku Yang saya Baca Itu Meskipun Sudah Lama Meninggal Itu Kalau Teringat Itu Katanya Bahalanya Masih Sama Ketika Awal Mendapat Musibah Apa ya Seperti Itu Yang Dicontohkan Rasulullah Atau Syariat Kamak Kita Ya Ustadz Sudah Saya Jawab Ya Burus Cekup Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Terkait Tanyaan Pertama Apakah Menjelang Bulan Ramadan Seperti Ini Kita Masih Disyariatkan Untuk Puasa Senin Kemis Jawabannya Sangat Disyariatkan Ya Karena Bulan Ini Adalah Bulan Syaban Dan Nabi Sallallam Itu Dalam Hadith Yang Sangat Banyak Disebutkan Beliau Itu Tidak Pernah Mengisi Sebulan Suntuk Dengan Puasa Kecuali Bulan Ramadan Ini Kata Sayyidah Dan Beliau Tidak Pernah Terlihat Demikian Banyak Berpuasa Seperti Bada Bulan Syaban Jadi Bulan Syaban Itu Justru Bulan Yang Nabi Sering Banget Puasa Disitu Bahkan Hampir Sebulan Suntuk Beliau Puasa Dalam Hadith Yang Lain Disebutkan Semua Hadithnya Sahih Kalau Ada Hadith Yang Mengatakan Kalau Sudah Mencapai Setengah Bulan Syaban Kalian Jangan Puasa Lagi Kemudian Ada Hadith Yang Mengatakan Kalau Sudah Menjelang Ramadan Sehari Atau Dua Hari Kalian Jangan Puasa Ini Maknanya Jangan Puasa Dalam Rangka Ngati Ngati Maksud Dia Puasa Sehari Menjelang Ramadan Itu Karena Asumsi Jangan Jangan Bulan Ramadan Tidak Tepat Kadang Dia Khawatir Jangan Jangan Hari Ini Sudah Ramadan Atau Misalnya Dua Hari Lagi Itu Pemerintah Mengumumkan Mulai Ada Rukyah Rukyah Hilal Ada Orang Yang Ingin Berhati Hati Saya Mau Puasa Besok Ajalah Jangan Jangan Nanti Ramadan Maju Tapi Di Mungkin Telat Ini Tidak Boleh Malah Seperti Ini Tidak Boleh Dahulu Bulan Ramadan Dengan Puasa Sehari Atau Dua Hari Sebelumnya Kecuali Orang Yang Sudah Biasa Puasa Sebelumnya Punya Rutinitas Puasa Silahkan Dia Puasa Hatta Sampai Hari Terakhir Bulan Sya'ban Tidak Ada Masalah Jadi Bulan Sya'ban Itu Adalah Buan Yang Disunahkan Untuk Banyak Berpuasa Silahkan Mau Puasa Selan Kemis Mau Puasa Dawud Mau Puasa Ingat Lagi Musibah Itu Dia Mengatakan Innalillahi Wa Innalillahi Roji'un Dia Mendapatkan Pahala Yang Sama Seperti Saat Baru Tinggal Mati Saya Tidak Tahu Dalilnya Apa Tapi Sejauh Yang Saya Tahu Jutuh Tidak Seperti Itu Karena Kesabaran Yang Sesungguhnya Kata Nabi Innamas Sobru Indah Sodmatil Ula Yang Dimaksud Sabar Itu Adalah Ketika Kita Mengalami Hantaman Pertama Dengan Musibah Itu Pertama Kita Dengar Berita Itu Bagaimana Sikap Kita Pertama Kita Mengalami Musibah Bagaimana Sikap Kita Itu Kesabaran Yang Sesungguhnya Kalau Sudah Sebulan Kemudian Dia Sabar Jangankan Manusia Binatang Pun Bukan Begitu Artinya Nilai Kesabaran Yang Hakiki Itu Adalah Saat Pertama Kali Seseorang Mendapatkan Musibah Nah Kalau Sudah Sekian Tahun Dia Bilang Innalillahi Wa Innalillahi Raji'un Lagi Saya Malah Tahu Dalilnya Apa Nah Masya Allah Atas Jawabannya Ibu Semoga Dapat Mengambil Marfaat Dari Penjelasan Dari Ustaz Sufyan Baspedan Ustaz Ini Sudah Ada Penelepon Baru Assalamualaikum Assalamualaikum Fatwa TV Dari Bapak Siapa Dimana Dari Abu Ilma Di Bandung Silahkan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Dengan Kondisi Sekarang Kan Pemerintah Menganjurkan Kita Solat Jumat Solat Di rumah Saya Mengikuti Pemerintah Apakah Iman Saya itu Sedang Di bawah Mohon Maaf Saya kurang Jelas Apakah Apa Apakah Iman Saya itu Sudah Luntur Karena Saya Sudah 4 Minggu Saya Tidak Ikut Jumatan Saya Pada Dekat Antara Masjid Itu Dengan Saya Cukup Dekat Tapi Saya Mengikuti Anjur Pemerintah Dan Memang Suasai Juga Sudah Di atas 60 Yang Rentak Saya Yang bertanya Apakah Iman Saya Berdosa Saya Mengikuti Yang Perintah Al-Anisa Ayat 59 Jadi Dalam hati Ada Satu Kebimbangan Apakah Iman Saya Itu Memang Lagi Di bawah Itu Satu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Misalnya Kondolullah Nanti Idul Fitri Itu Masih Tetap Berlaku Dengan Pemerintah Bagaimana Caranya Kami Sekeluarga Mengajarkan Senat Idul Fitri Di rumah Itu Saya 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 Rasa Itu Jajak Bapak Dan Kasiro Ya Pak Abu Siapa Tadi Abu Ilma Abu Ilma Barak Allah Fik Sebetulnya Kita Semua Juga Merasakan Apa yang Antum Merasakan Terutama Saya Paham Sekali Yang Sudah Berusia Lanjut Saya Juga Punya Tetangga Disini Ya Sama Perasaannya Dengan Antum Mungkin Menangis Benar-benar Menangis Merindukan Masjid Dan Itu Justru Bukan Pertanda Iman Yang Sedang Turun Tapi Itu Justru Pertanda Kita Masih Memiliki Iman Karena Kita Merindukan Sesuatu Yang Menjadi Ciri Khasnya Orang Beriman Yaitu Memakmurkan Masjid Sesungguhnya Yang Memakmurkan Masjid Masjid Allah Itu Hanyalah Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Kita Merindukan Kembalinya Masjid-masjid Allah Itu Untuk Menjadi Tempat Sholat Lima Waktu Kita Menjadi Tempat Sholat Jumat Kita Ini Tidak Akan Dicitak Citakan Tidak Akan Didambakan Kecuali Oleh Seorang Mu'min Orang Munafik Justru Dia Akan Senang Alhamdulillah Kita Tidak Perlu Ke Masjid Tadi Seorang Mu'min Dia Perasaan Sedih Itu Justru Menunjukkan Iman Bapak Masih Hidup Dan Mudah-mudahan Bapak Mendapatkan Pahala Yang Sama Dengan Pahala Orang Yang Bisa Melaksanakan Sholat Lima Waktunya Dan Sholat Jumat Berjamaah Di Masjid Karena Apa Nabi S.A.W. Mengatakan Apabila Seorang Hamba Itu Jatuh Sakit Atau Sedang Berpergian Sehingga Dia Tidak Bisa Lagi Melakukan Ibadah Ibadah Yang Awalnya Dia Lakukan Rutin Dia Lakukan Maka Tetap Allah Akan Catat Baginya Amalan Amalan Yang Biasa Dia Amalkan Saat Dia Tidak Sakit Dan Saat Dia Tidak Safar Jadi Itu Yang Kedua Tan Bapak Mengamalkan Perintah Allah Juga Mengamalkan Nasihat Para Ulama Yang Memang Tujuannya Adalah Bagaimana Supaya Musibah Ini Tidak Terlalu Mengenai Banyak Orang Kita Minimalisasi Kita Minimalisir Dampak buruknya Ini Dengan Sementara Waktu Tidak Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Mengumpulkan Banyak Orang Di Satu Tempat Oleh Karena Itu Insya Allah Ini Adalah Salah Satu Ibadah Juga Bagi Kita Ibadah Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasulnya Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Taat Kepada Himbauan Pemerintah Yang Memang Himbauan Mereka Itu Bersesuaian Dengan Prinsip Kaedah Syariat Apalagi Telah Difatwakan Oleh Lembaga Lembaga Kelas Dunia Hai Akibar Ulama Di Arab Saudi Kemudian Di Kuwait Di Mesir Dan Lain-lain Mereka Semuanya Memfatwakan Bahwa Sementara Waktu Solat Di rumah Dan Itu Adalah Ruhsoh Keringanan Nah Sekarang Bagaimana Kalau ini Terus Berkepanjangan Sampai Masuk Solat Al-Aid Apakah Kita Boleh Solat Al-Aid Di rumah Ya Solat Al-Aid Itu Kan Tetap Levelnya Di bawah Solat Lima Waktu Di bawah Solat Jum'at Kalau Solat Jum'at Kita Lakukan Di rumah Jatuhnya Zuhur Pak Gak Boleh Jum'atan Di rumah Dua Rokaat Gak Sah Dia Harus Solat Zuhur Empat Rokaat Nah Solat Al-Aid Juga Gak Bisa Begitu Solat Al-Aid Ini adalah Solat Yang Dilakukan Oleh Ada Seorang Khotib Ada Imam Dia Mengumpulkan Kau Muslimin Gak Pernah Ada Ceritanya Solat Seperti Itu Oleh Karena Itu Kita Gak Bisa Solat Al-Aid Masih Dalam Kondisi Social Distancing Misalnya Atau PSBB Di Sebagian Daerah Ya Sudah Kita Beralih Ke Ibadah Lain Solat Doha Karena Waktunya Kan Sama Gak Bisa Solat Al-Aid Insya Allah Pahala Solat Tetap Dicatat Oleh Allah Karena Semata-mata Yang Menghalangin Kita Untuk Solat Adalah Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Karena Akan Beresiko Sekali Akan Banyak Kemungkinan Orang Yang Ketulat Nah Wallahu Alam Masya Allah Atas Nasihatnya Masya Masya Baiklah Bapak Abu Ilma Tadi Di Bandung Semoga Dapat Mengambil Manfaat Dari Penjelasan Ustaz Baiklah Ini Sudah Ada Penelepon Insya Allah Ini Penelepon Terakhir Baiklah Kita Sambung Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Ya Dari Ibu Siapa Dimana Hamba Allah Di Lampung Hamba Allah Di Lampung Silahkan Ibu Bagaimana Caranya Halo Ibu Bisa Diulang Lagi Bisa Diulang Lagi Agak Lebih Dekat Dengan Telepon Dan Kalau Ada TV Suara Televisinya Volumenya Dikecilkan Lebih Lebih Lantang Sedikit Ibu Ya Suaranya Silahkan Bu Bagaimana Caranya Ustaz Biar Suami Bisa Istiqomah Sijerah Kejalan Allah Bisa Memimbing Anak Istrinya Karena Selama Ini Dia Tidak Pernah Solat Yang Kedua Saya Dulu Sebelum Menikah Dengan Suami Saya Melakukan Dosa Zina Selama 4 tahun Ustaz Dan Sampai Sekarang Saya Terbayang Bayang Walaupun Suami Saya Tidak Pernah Mengungkit Ustaz Dan Bagaimana Caranya Biar Saya Bisa Tidak Terbayang Walaupun Saya Takut Menghapus Bagaimana Caranya Walaupun Saya Tidak Tidak Pernah Lagi Berkontak Dengan Orang Itu Tidak Melakukan Lagi Zina Selain Dengan Suami Saya Terima kasih Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Dua-duanya Pertanyaannya Berat-berat Ini Mas Kongki Saya Tidak Tau 8 menit Ini Cukup Tidak Yang Tidak Yang Pertama Tentang Suami Yang Tidak Salat Sama Sekali Saya Malah Ragu Dia Ini Muslim Ata Bukan Karena menurut pendapat yang saya yakini sebagai pendapat yang rojih Kalau tidak surat sama sekali batal Islam Jadi kalau saya ditanya Saya suruh ibu pisah saja sama suami itu Karena seorang muslimah tidak boleh diperistri oleh laki-laki yang non muslim Apapun agamanya Mau Yahudi, Nasrani, mau apapun agamanya Kalau dia masuk kategori bukan seorang muslim Dia tidak boleh menikahi seorang wanita muslimah Berat ya ibu ya Saya bilang ini memang pertanyaannya berat memang Kecuali dia bertaubat Taubat dengan cara apa? Sholat Kalau dia mau taubat dia harus sholat 5 waktu Dia sesali selama ini kenapa tidak sholat Dan dia harus sholat 5 waktu Tidak kembali ke dosa besar awalnya Bahkan bukan hanya seorang muslimah Ini bisa dikatakan belum sah dia menjadi seorang muslim Karena muslim itu syaratnya dia harus sholat Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka Fa ajirhu hatta yasmah kalam Allah Fa intabu wa aqamu salata wa atawu zakata Fa ikhwanukum fiddin Kalau ada salah seorang musyrik Kata Allah Minta perlindungan kepadamu Wahai Rasulullah Maka beli dia perlindungan Tujuannya apa supaya si musyrik ini Bisa menyimak bacaan kalam Allah Al-Quran Fa intabu Kalau dia bertawbat dari syiriknya Wa aqamu salat Bertawbat dari syiriknya artinya dia masuk Islam Beriman Dan mendirikan sholat Wa atawu zakat Dan dia juga membayarkan zakat Fa ikhwanukum fiddin Maka dialah saudara-saudara kalian Seagama Artinya kalau tidak begitu Dia bukan saudara kalian Seagama Pertanyaan yang kedua Dosa zina yang 4 tahun pernah dilakukan Dan sudah Insya Allah sudah bertawbat Yang saya pahami sudah bertawbat Tidak lagi melakukannya Bagaimana supaya tidak terbayang-bayang Ya terbayang dosa Asalkan Tidak menjadikan seseorang itu Putus asa dari rahmat Allah Itu bagus Nabi SAW pernah membuat dua perumpamaan Seorang mu'min dengan seorang munafik Seorang mu'min itu kalau melihat dosa-dosanya Itu seperti apa Seperti gunung besar yang akan menimpa dia Dia ketakutan dengan dosa-dosanya Sehingga dia akan terdorong untuk taubat Tapi seorang munafik Itu melihat dosanya yang besar-besar itu Seperti lalat yang lewat di Yang nempel di hidungnya Dia gini kan Ini remeh ini Tidak ada artinya Jadi Merasa seseorang itu Memiliki dosa Yang menjadikan dia kemudian Bertawbat Bersimpuh di hadapan Allah Menangis Minta ampun kepada Allah Tapi tidak sampai putus asa dari rahmat Allah Itu sesuatu yang terpuji Kalau sampai putus asa Itu justru berbahaya Jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah Allah itu akan senantiasa menerima Taubatnya hambanya Selama nyawanya belum sampai di tenggorokan Tiap malam Allah membentangkan kedua tangannya Allah membentangkan tangannya di malam hari Untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang harinya Dan membentangkan tangannya di siang hari Untuk menerima dosanya orang yang berbuat dosa di malam harinya Terus begitu sepanjang hari Sampai matahari terbit dari alah barat Baru pintu taubat ditutup oleh Allah SWT Maka ibu memilih apa namanya Berharaplah kepada Allah SWT Allah akan ampuni semua dosa Selagi si hamba ini Benar-benar bertawbat Wa inni la ghaffarun liman taba Wa amana wa amila salihan Suma tada Wallahu ta'ala a'alam Masya Allah Ustaz Jazakallah kekharan Ustaz Atas jawabannya dan penjelasannya Semoga ibu di lampung tadi Hamba Allah dapat mengambil manfaatnya Dan Ustaz Di sini ada Tadi adalah penelpon terakhir Ya Jazakallah kekharan Ustaz Ucapkan terima kasih banyak atas Apa namanya Kesediaan waktunya dan sharing ilmunya Kepada kami semua di sini Dan pemirsa Fatwa TV Juga pendengar radio Yang tergabung di RTV Ini adalah akhir acara Untuk sesi pada hari sore ini Nah untuk minggu depan Semoga kami dapat kembali Menggelar live interaktif ini ya Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih